Intro Ribuan warga Kecamatan Melak menghadiri silah turami, Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Haji Ahmad Saipul Acong yang positif maju menjadi peserta bakal calon bupati di Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Kegiatan itu berlangsung sejak pukul 20 Wita malam itu di Ex Gedung Pasar Iman Sah Said, Kelurahan Melak Ilir, RT 9, Jalan Dimba, Rabu 5 Februari tahun 2020. Tampak antusias ribuan warga hadir memadati gedung tersebut, tidak hanya dari warga setempat, melainkan warga kampung seberang di Kecamatan Mukmanorbulan dan lainnya. Kegiatan diawali memperkenalkan sosok pria akrab di Sapa Haji Acong ini sekaligus membuka ruang dialog guna menyerap aspirasi warga yang akan disuarakan oleh Wakil Rakyat dari Praksi Golkar itu ke Pemerintah Pusat Provinsi dan Pemda setempat. Amin. 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 Wakil Ketua DPRD Kutai Barat Periode 2019-2024 Pria ini dikenal sebagai pengusaha sukses Sehingga dirinya mendapat jutaan pendukung Menjadi calon bupati yang mengalir Dari masyarakat 16 kecematan sekutai barat Dalam silaturaminya itu Haji Acong dan istrinya bersama rombongan Ditemani asisten 3 setkap Kutai Barat Asrani B yang siap mendampinginya Sebagai wakil bupati dalam pilkada tahun ini Silah turami yang berisi sosialisasi Program pasangan Acong dan Asrani Atau disingkat ASA Untuk 4 tahun ke depan Turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik Serta para tokoh agama, adat, masyarakat Dan tokoh pemuda di wilayah itu Jalan ke rumah itu tidak bisa kami lambung Yang kedua adalah sawit Memang anda masuk ke sana Tetapi sawit itu tidak mengetahui Dengan perusahaan Dengan jalan yang kurus Karena mereka merasa Mereka punya mobil robo Mereka tidak mengetahui Dari perusahaan masyarakat Jadi ya, kami mengharapkan Bagaimana Kau melalui Bahagiannya Kau bisa Menurveksi Atau bisa melihat Kalian kami di sana Kalau jalan itu bagus Otomatis kehidupan pergambungan kami Bisa Kenapa saya dapatkan hubungi Kalau dimulai Dikatakan Yolah menangat Kalau kami di sana Tergolong air Mas Tapi tempat Tapi dapat Mulai Satu kilo Rp20.000 Tidak sesuai Kenapa Kalau kami Mau Keluar dari Dia itu Ternyata muda Tetapi Dengan busan Tidak bisa Bekerjaan baik Tapi sebenarnya orang yang Bekerjaan baik itu Boleh kerja-kerjaan Sama oleh Apara Jadi kami Untuk Bahagian Dari Sama-sama yang Bapak Dewa Saya berharap Sama-sama Kili Jadi Bukas Yang terang Untuk Menginya Bulat Bagi Bagaimana Agar kami Dapat Pusaha Melalui Jurubicara Wakil Ketua DPRD itu Kim Shanto Menjelaskan Silah Turhami Ini Untuk Menyerap Aspirasi Warga Sekaligus Memperkenalkan Sosok Bakal Calon Bupati Dan Bakal Calon Wakil Bupati Melalui Momen Asa Menyapa Warga Kutai Barat Kemudian Asa Menyapa Masyarakat Melalui Kami Mohon Asa Ini Lewos Dari Bakal Calon Menjadi Calon Bupati Kutai Barat Beberapa Hal Beliau Sampaikan Sederhana Bahwa Asa Hadir Membangun Kutai Barat Asa Hadir Membangun Kalimantan Umur Semuanya Dan Kutai Barat Semuanya Kemudian Pembangunan Harus Terus Berkelanjikan Dan Ini Adalah Ketak Ketak Asa Ini Mengapa Karena Kutai Barat Tertinggal Dalam 20 Tahun Ini Adalah Momentum Untuk Memajukan Kutai Barat Ini Baru Beberapa Beliau Menjadi Wakil Kepul 1 DPR Kutai Barat Apa Karya Nyata Beliau Lakukan Masyarakat Kutai Barat Beliau Tadi Sudah Katakan Beberapa Hal Tentang Banyak Hal Yang Dihantaranya Dara Sawit Kemudian Perusahaan Perusahaan Yang Tidak Perusahaan Padahal Perusahaan Ini Mempunyai Dana CSR Yang Harus Diatu Berseimbang Untuk Pembangunan Pesejahtera Masyarakat Hingga Hal Ini Asa Ini Bertekad Menjadi Juara Di Perkirikada Ini Membangun Kemudian Untuk Mempersatukan Masyarakat Untuk Masyarakat Sementara Tidak Masih Menjadi Pakai Dalam Ya Kita Makanya Kita Datang Untuk Menyapal Seluruh Masyarakat Kutai Barat Nafil Tiga Sudah Hapir Rampu Nafil Dua Ini Tiga Melak Dengan Sekolah Darat Melihat Atusias Luar Biasa Bahwa Masyarakat Peran Rakyat Sementara Barat Ini Perubahan Untuk Menjadi Kutai Barat Pesat Kepada Masyarakat Terus Kepada Masyarakat Terus Saja Berkiprah Di Bidang Masyarakat Bekerja Dengan Baik Kemudian Pemerintah Saatnya Asa Berkuasa Akan Menjadikan Kutai Barat Semua Tidak Ada Konflik Kepertinan Asa Ini Untuk Membangun Kutai Barat Maju Kalimantan Timur Maju Menyongsong Ibu Kota Negara Republik Indonesia Tidak 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 Hanya Itu Kem Shanto Meminta Doa Restu Dan Dukungan Masyarakat Agar Tak Ada Hembatan Ketika Tiba Saatnya Pasangan Asa Mendaftar Menjadi Peserta Di KPU Kutai Barat Sebagai Kandidat Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Mendatang Dari Kutai Barat AJK TV Melaporkan Kutai 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 Kutai